Apa sih yang bisa kami lakukan ketika pikiran kami untuk bekerja terganggu? Pers memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang pro-rakyat. Sebagai penyampa informasi, Insan Pers diharapkan menghadirkan informasi yang menyejukkan, sekaligus sebagai jembatan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Bupati Rizal David mengajak Insan Pers di Bangka Selatan untuk bersinergi dalam membangun daerah. Insan Pers diharapkan membantu pemerintah daerah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat melalui pemberitaan yang sesuai dengan fakta di lapangan. Tak hanya itu, Pers adalah media untuk menyampaikan hasil pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah serta program-program lainnya yang perlu diketahui oleh masyarakat. Saya pertama terima kasih dan mengapresiasi undangan saya disambut dengan antusias. Saya lihat penggerak-penggerak media yang ada di Kabupaten Bangka Selatan lengkap hadir. Dan untuk itu saya mempunyai harapan bagaimana kita tetap bersinergi dan mengkolaborasi membangun Bangka Selatan yang lebih baik. Karena menurut saya ganda tertempat dan informasi terdepan buat masyarakat Bangka Selatan adalah dorong tawan-tawan dari wartawan dan insya. Saya berharap bisa terjalin sebuah komunikasi yang lebih baik, kolaborasi yang lebih baik, sehingga hasilnya adalah bagaimana merasakan mendapatkan info yang sangat baik sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Pemkap Bangka Selatan akan terus memperkuat sinergi dengan insan pers di Bangka Selatan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah sesuai harapan masyarakat. Rusdianto melaporkan dari Bangka Selatan.